Intro Sekretaris Daerah Sukabumi Ade Suryaman menghadiri rapat persiapan penerimaan tim verifikasi melalui kunjungan lapangan Kebupaten Layak Anak Tahun 2023 di DP3A Selasa 13 Juni 2023 Kepalinas DP3A Kebupaten Sukabumi Eki Radina Rizky menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk percepatan Kebupaten Sukabumi menjadi Kebupaten Layak Anak melalui penyamaan persepsi gugus tugas dalam tahapan KLH, pemahami dan komitmen dalam penyusunan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak Ketua Bunda Forum Anak Sukabumi Eki Radina Rizky menegaskan semua stakeholder harus bekerjasama untuk mencapai tujuan Sementara itu Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa upaya pencapaian Kebupaten Sukabumi Layak Anak dilaksanakan melalui optimalisasi peran, tugas, dan fungsi masing-masing setelah sesuai indikator penilaian yang ada pada setiap kluster dan terjadi peningkatan pada setiap dunia dan menambahkan untuk pencapaian predikat pada tahun 2023 dapat meningkat dari kategori media menjadi yang lebih tinggi yaitu kategori utama Demikian disampaikan dengan komunikasi informatika dan pesan yang di Bupaten Sukabumi dari Sukabumi Jawa Barat Kami TV melaporkan Terima kasih все Terima kasih.